Intro Pedagang buah di sektor hilir mulai menuai keuntungan di bulan puasa. Meski tak seramai tahun lalu, setidaknya di bulan puasa ini, penjualan buah masih lebih baik dibandingkan periode awal merebaknya corona. Pasalnya buah menjadi target konsumen di bulan penuh berkah sebagai hidangan sehat berbuka puasa. Ya, untuk konsumsi buah lebih sering lah. Untuk sahur buka sering konsumsi buah. Ada manggis, ada jeruk peras, ada pisang, melon. Jaga stamina anak-anak aja yang mengandung vitamin C yang diperlukan saat ini ya. Melon, semangka, dan belewah menjadi komoditas favorit. Ketiga buah itu dijual dengan harga bervariasi dari Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dalam sehari, pedagang dapat menjual puluhan kilogram. Semangka juga meningkat karena kan kondisinya sekarang sedang bulan Ramadan ya. Jadi meningkat juga semangka. Antara 40-50 kilo per hari. Belewah ini antara 12-15 juga. Efek positif bulan Ramadan juga dirasakan salah seorang penjual es buah di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Untungannya memang turun 50% dari Ramadan tahun lalu. Namun momen bulan puasa membuat penjualan relatif lebih baik dari masa pandemi sebelumnya. Sedikit, ada naikannya sedikit. Ya, daripada sebelumnya gitu. Hari pertama 50 bungkus. Hari kedua, hampir 100. Hari ketiga, 40 bungkus. Di sisi lain, pedagang mengaku pasokan dan harga buah di masa pandemi relatif stabil. Sehingga roda ekonomi sektor hilir dapat terus berputar. Meski daya jual dan beli masyarakat berkurang drastis. Akbar Prakoso, Christian Mandagi, TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!